selamat datang kembali and we are dear oke guys jadi hari ini mungkin hari yang cukup senggang karena dunia sedang ada isu-isu covid yang membuat kita ini agak sedikit kerepotan ya kerepotan masalah order masalah pengerjaan unit dan lain-lain oke berhubung waktunya kita lagi senggang memenuhi request youtube subscriber tercinta kita kemarin ada yang tanya mungkin ayo bang bikin driving experience si Jimny yang udah bermesin super charge plus air sas gitu kan jadi sebenarnya kegunaan mobil ini air sas ya air sas itu gak selalu di jalan yang halus bisa dibilang ya kalau di jalan offroad pun sebenarnya bisa karena di luar sana pun juga ada beberapa tim balap yang menggunakan air sas itu untuk offroad itu jadi kalau kalau gue pikir kayaknya sih air sas itu gak harus cuman di jalan yang rata gitu sedangkan di luar sana juga ada mobil-mobil drift juga yang menggunakan air sas jadi balik lagi untuk pembuktiannya ini gue langsung aja ke satu tempat sultan kita alias orang ada di belakang tene om sultan terima kasih atas waktunya dan sudah mau meminjamkan tempatnya untuk kita disana taking video sekalian ngetes jalan apakah air sas ini aman atau tidak jadi sebelumnya gue juga ingetin kita ada 5 instagram 5 instagram kita itu berisi tentang informasi unit-unit mobil yang sedang dikerjakan di earth dan tentunya ajak temen kalian untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys dan berhubung subscribe gratis kita disini juga minta tolong ke kalian untuk ajak temen-temen lainnya dan boleh juga share video ini ke temen-temen kalian jadi kita disini sharing informasi tentang modifikasi bareng ya guys ya oke lanjut aja ini mungkin udah langsung di jalan ini udah di jalan dan mau berjalan sekitar berapa berapa jauh ya setengah jam kita setengah jam ya jadi mungkin daripada nanti vlognya kebanyakan bacot atau apa kita langsung ketemu aja di lokasi shootnya oke see you guys balik lagi bersama Jim Niseber ya ini akhirnya kita ada di tempatnya si Sultan yang ternyata dia punya tempat segini kerennya sih dan gua pun juga takjub keren banget ini tempat pencampuran aspal untuk jalan yang ya dibolehin sama dia untuk taking sih jadi ini asik banget tempatnya gundukannya tuh banyak banget dan bebatuan semua ada batu kasar batu gede batu kecil dan ya keren banget lah oke ini boleh nih sekalian muter-muter tuh jadi ini keren abis keren abis wow banget dan kita dibolehin tadi jalan masuknya aja tuh udah apa ya kayak gundukan-gundukan gitu jadi kayak berasa kayak di jaman-jaman dulu ya jaman Megantropus gitu ya mungkin jadi ini salah satu pembuktian juga bahwa ini Jimny berbasis Ersas kalau untuk kenyamanan di jalan aspal tentunya lebih empuk daripada Jimny standar dan masuk ke medan begini juga masih oke jadi tuh lihat guys ini tadi kita habis jalan nih kita habis jalan mungkin ini agak sedikit capek ini masih ada bekasnya ya tuh itu tapak ban masih nempel semua tapi mobil kita aman naik sampai atas jadi balik lagi nih guys gak selalu mobil yang berbasis statik itu baru bisa menempuh medan seperti ini dan yang lebih asiknya lagi guys ini kan mobil Ersas ya emang kita tuh bukan untuk performance abis-abisan yang kayak sprint rally atau gak sprint offroad jadi untuk adventure jalan santai itu masih oke dan ini tuh kaki gue aja sampai wah seperti apa nih pengen nyemplung ke dalam kubangan asfal tapi ini mobil lewat gitu dan kita baru tes tadi naik sampai turunnya oke semua gak ada problem Ersas gak bocor masih oke ya gue kasih tau lagi juga ini Jimny Saber terbagi dari bagiannya nih ini ini bumper depan cup mesin grill dan bumper belakang untuk kenal potnya sendiri gue udah pindah ke sebelah kiri ya itu kenal potnya dan tentunya ini gue pake ban MT karena medannya begini untungnya juga Jimny udah berkapasitas 4x4 jadi aman untuk medan seperti ini oke super charge oke jadi ini udah aman banget ya jadi buat kalian juga mungkin kemarin ada yang di vlognya gridoto modif atau gak di earth sebelumnya komen bisa gak bro offroad pake bukan bicara soal offroad ya kita bicara soal tempuh-tempuhan jalan begini dan kalian gak mungkin temuin jalan begini di kota di hutan juga ya emang lebih parah sih mat kan mat itu artinya lumpur ya tapi kalo disini sekelas medan ini aja oke jadi ini konstruksinya udah gue bilang sempurna banget dan gak ada trouble kayak temen kalian barangkali pengen liat-liat Jimny Ersas dipake buat kayak begini medannya offroad boleh share video ini ke temen-temen kalian karena habis kita closing ini kita bakal padetin di masalah apa nih kitanya lagi jalan-jalan mobilnya kalian bisa lihat posisi ini mobil berjalan seperti apa di medan seperti ini jadi stay tune terus dan jangan lupa ajak subscribe temen kalian ajak temen kalian juga thank you for watching and be the best on it guys see you selamat menikmati kita berhasil guys dan kita lihat tampilannya jadi kalian jangan ragukan lagi ini Ersas loh ini Ersas yang buat kalian mikir gak bisa gak bisa buat tanjakan aneh-aneh ini mobilnya utuh emang tadi kita pake mode 4x4 ya 4x4 kita hajar tuh mobil langsung naik dan ternyata no problem guys jadi ini sekalian senja senja apa? harus bawa kopi sih ini bawa kopi ya nongkong disini ya aduh tuh liat keren banget sih tempatnya om sultan we love you lah om sultan lah thank you banget ini bener-bener luar biasa gimana om sultan dapet gratis gym nih gue dapet gratis gym nih dari alumin tapi jujur sih keren banget ini asik banget tempatnya buat ngetes-ngetes tadi kita udah dari sana juga mungkin mau liat kita bener-bener tes sampe tempat tuh semua mungkin cuplikannya ada nanti kita masukin semua insert-insertnya dan yang jelas kayaknya kita mendingan closing di bawah aja kali ya guys ya oke see you guys gimana goncangannya terus-terus terus-terus bisa kek apa yang dirasa asik sih bos sempercant semantap kekalin kekalin aduh kita lewat coba kita lewat lagi medannya yoo gimana kalau kita burn out disini boleh wah eh yeee ya ya ah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax